Sampai mencuat nama ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas, berkas rekomendasi yang sebelumnya ditangani oleh Bawaslu Pacitan sudah dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi. Dalam isi rekomendasi tersebut telah ditemukan bahwa ASN telah melakukan pelanggaran peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa kops dan kode etik pegawai negeri sipil, di mana ASN tersebut telah memasang banner di sejumlah jalan dan memasang branding pada angkutan umum serta postingan di akun sosial medianya yang ikut mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati. Rekomendasi tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi yang nantinya akan diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti pelanggaran netralitas sebagai ASN tersebut. Yang jelas itu kan berdasarkan bukti-bukti yang ada itu memang benar di lapangan kan sudah ada pemasangan beberapa banner dan ditemukan juga branding di mobil krayat Pak Citan Azir Sari Tegalongo terus juga ada upload di Facebooknya yang bersangkutan Pak Bani sendiri. Jadi itu sudah bentuk pelanggaran dari ini, dari PP42. Sebelumnya Bawaslu Pak Citan telah memanggil ASN yang menjadi terlapor atas ketidak netralannya dan memeriksa selama tiga hari. Saat ini ASN tersebut tinggal menunggu keputusan berupa sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Edwin Aji, CTV Pak Citan Bawaslu Pak Citan